Salah satu media asal Vietnam menyeroti khusus persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, PSSI telah mempersiapkan beragam persiapan jelang turnamen prestisius tersebut. Hingga saat ini, skuad Garuda sudah bisa dipastikan akan melakukan pemusatan latihan, TC, di Eropa. Negara yang dituju Mark Klok DKK pada kesempatan kali ini adalah Turki. Nantinya, Sinta Eyong dan anak asuhnya akan berangkat ke Eropa pada tanggal 20 Desember tahun 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, yakni Sumarji. Namun, Sumarji belum mengumumkan lawan kedua Timnas dalam laga uji coba nanti. Nah, persiapan skuad Garuda mematangkan diri itu mendapat sorotan dari media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha menyebutkan Sinta Eyong meminta dua hal kepada Erik Thohir untuk mempersiapkan tim yang baik. Pada awal 2024 nanti, Timnas Indonesia akan mengikuti dua ajang penting seperti Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebetulan, pada dua turnamen tersebut Indonesia akan menghadapi Vietnam. Pertandingan tersebut akan sangat menentukan nasib kedua tim tersebut pada turnamen itu, tulis Soha. Demi mendapatkan permainan terbaik, Sinta Eyong membuat dua permohonan kepada Erik Thohir. Permintaan pertama adalah melakukan pemusatan latihan selama 18 hari di Turki, lanjut mereka. Lalu, permintaan kedua adalah dengan kembali mendatangkan pemain keturunan. Untuk saat ini, sudah ada empat pemain yang dipastikan ingin membela Timnas. Keempat pemain tersebut adalah Justin Hoopner, Jay Izes, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mangun. Justin Hoopner hanya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI sebelum menjadi bagian Timnas. Permohonan naturalisasi Jay dan Nathan juga sudah disetujui oleh Komisi 10DPRI. Kini, hanya tinggal Ragnar yang proses naturalisasinya belum dimulai. Akan tetapi, dalam laporannya Soha mengatakan bahwa Sin meminta PSSI untuk kembali mengejar Emil Audero dan Kevin Dix. Permintaan kedua adalah soal pemain keturunan Indonesia seperti Emil Audero dan Kevin Dix. Kedua pemain ini awalnya sempat menolak naturalisasi. Emil Audero lahir di Indonesia namun besar di Italia dan saat ini bermain untuk Inter Milan. Sementara Kevin Dix tumbuh di lingkungan sepak bola Belanda dan baru-baru ini mengalahkan Man United bersama FC Copenhagen. Lanjut mereka. Andai kedua pemain tersebut jadi bergabung, Soha sangat yakin Timnas Indonesia akan memiliki kekuatan yang super. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.